Musik Gedung yang berusia 124 tahun ini dulunya adalah sualayan Sempat terbang kalah hingga tahun 2012 di restorasi dan memakan waktu hingga 3 tahun Dan sekarang ini menjadi cafe dan bistro Gak ada yang berubah dari gedung ini Namanya pun masih sama Spiegel Yakni nama belakang dari pemilik terdahulu Hermann Spiegel Dulunya Spiegel menjual barang-barang impor seperti pakaian olahraga Dan yang paling terkenal lampu gas Tapi sekarang gedung yang berilis sejak 1995 ini menyelma jadi bar dan bistro Demi melestarikan sejarah pemiliknya mempertahankan struktur bangunan Namun restorasi tetap dilakukan untuk mempercantik bangunan Tiang bangunan dan kayu lantai masih sama Khusus kayu lantai atas karena banyak yang hilang ditambah dengan kayu pengganti yaitu berkiran Selain untuk bersantap banyak juga nih pengunjung yang sambangi badan bistro ini untuk belajar sejarah Di sini Spiegel konsepnya itu pendekatan modern terhadap bangunan pusaka mas Atau modern approach toward heritage Jadi di sini kita mau mengenalkan ke anak muda bahwa bangunan cagar budaya atau bangunan pusaka itu gak kuno Gak susahnya kuno Tapi di sini lebih bisa kita kenal sebagai suatu yang modern Kalau di Semarang sih yang paling heritage yang paling bagus tempatnya ambiencenya oke sih disini menurut saya Terus tempatnya nyantai ya masih ada kuno-kunonya disini paling oke sih Nuansa klasik dan sajian nikmat sukses menarik 100 pengunjung setiap minggunya Yes bicara sajian resto ini andalkan menu western Signature dishnya beef short ribs and polenta Sajian ini berpeolahan daging berguyur saus gravy alias saus dari bawang bomba yang di karamelisasi Lalu minumannya ada high booster Campuran apel, jahe, lemon dan madu Nah ini dia nih yang paling khas dari makanan ini adalah polenta Polenta ini biasa ditemuin di Itali, Swiss dan Rumania Nah polenta ini berasal dari rebusan jagung yang di blend Nah kenapa pakai polenta atau jagung karena chef disini ingin mencoba hal berbeda dari tempat lainnya yang biasanya menggunakan mash pot Aditya Mustaqim, Muhammad Solhin, melaporkan untuk NET